Menjelang operasi militer yang akan dilakukan oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF ke Lebanon, tentara Israel malah diganggu oleh aksi unjuk rasa di markasinya yang berada di Bedlid dan Sdet Teman. Dalam aksi demonstrasi pada Senin 29 Juli 2024, beberapa pengunjuk rasa tampak menggunakan seragam IDF, masker, dan membawa senjata api. Salah satu anggota Knesset atau DPR Israel bernama Teli Gottlieb terlihat bersama para demonstran aksi itu. Dia berbicara kepada pengunjuk rasa. Sebelumnya, Gottlieb di media sosial X menyinggung adanya tentara Israel yang ditanggap karena diduga menganiaya seorang warga Plastina di pusat penhanas Detaiman, tentara itu diinterogasi di Bedlid. Dia meminta para pengikutnya untuk datang ke markas IDF. Pengunjuk rasa kemudian berbondong-bondong datang ke sana untuk memprotes tindakan interogasi terhadap tentara itu. Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa itu adalah para aktivis sayap kanan. Jumlah pengunjuk rasa di markas Detaiman dilaporkan mencapai sekitar 1.200 orang. Jumlah Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.